Intro Halo ade-ade, hari ini mari kita bahas sebuah soal eksponen disini diketahui negatif 7 pangkat 5 per 7 pangkat 2, yang ditanyakan adalah bentuk 1 bilangan berpangkat tanpa tanda kurung dari negatif 7 pangkat 5 per 7 pangkat 2 sekarang mari kita jawab kita ingat definisi bilangan eksponen A pangkat N, dimana A kali A kali A sebanyak N kali nah, kita kembali ke soal negatif 7 pangkat 5 per 7 pangkat 2 kita gunakan definisi eksponen negatif 7 pangkat 5 artinya negatif 7 kali negatif 7 sebanyak 5 kali seperti ini kemudian kalau 7 pangkat 2 berarti 7 kali 7 7 kali 7 7 nya ada 2 kali nah sekarang kita gunakan sistem coret 7 kali 7 nah 7 bisa main 7 kali 7 main 7 kali main 7 hasilnya akan selalu positif jadi bersisa negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7 seperti ini nah kemudian bisa kita tulis menjadi bilangan berpangkat negatif 7 pangkat 3 sedangkan disini yang diminta adalah bentuk 1 bilangan berpangkat tanpa tanda kurung maka tanda kurungnya kita buka hasilnya menjadi min 7 pangkat 3 kenapa min 7 pangkat 3 karena negatif bilangan bernilai negatif kemudian dipangkatkan dengan bilangan ganjil maka hasilnya akan selalu negatif seperti itu nah itu tadi adik-adik bentuk 1 bilangan berpangkat tanpa tanda kurung dari min 7 pangkat 5 per 7 pangkat 2 hasilnya adalah min 7 pangkat 3 itu tadi penjelasan dari saya semoga bisa dipahami adik-adik semua sekian terima kasih selamat menikmati